Secara eksklusif kami telah menghadirkan Al di studio Insert Investigasi. Al, banyak sekali pertanyaan yang ingin kami berikan kepada Anda. Namun mungkin Al bisa memulai dengan bagaimana tanggapan Anda terhadap yang telah Farhad Abbas lakukan. Kabarnya dia telah menyewa seorang petinju wanita untuk bertarung dengan Anda dan dengan Al. Tanggapan ku tuh, kita kan disini tantangnya dia ya. Jadi kita cuma butuh dia, gak usah keluar jalan-jalan lain. Jadi kita cuma butuh dia, gak usah bawa-bawa orang. Seolahnya kita cuma bawa diri kita sendiri, kita gak bawa orang lain. Dan apakah benar kabarnya bahwa ayah dan Al sudah melayakan surat ke pertinah? Dan baru, baru siang tadi Al dan ayah udah ngirim surat ke pertinah buat surat izin tinju. Tinju amatir ya? Dan bagaimana kelanjutannya nih? Apakah benar akan terjadi atau apakah akan mencapai kata damai sehingga pertandingan ini tidak perlu dilakukan? Kalau masalah itu, kita cuma nunggu kepastian doang. Oke, jadi siapapun yang mungkin memulai menginisiasikan kata damai mungkin ya. Yang Al sendiri harapkan dari ini apa? Dan sebelumnya mungkin Al bisa menjelaskan bagaimana sih isi surat yang telah dilaingkan kepada pertinah tersebut? Kalau isi surat tersebut, aku gak tahu. Soalnya aku belum melihat surat-suratnya apa. Oke, dan lanjut ke pertanyaan saya yang sebelumnya. Bagaimana kelanjutannya? Apakah ini benar-benar akan berlangsung? Atau apakah sedang menunggu untuk bisa ada suatu kompromi di antara keduanya? Tergantung dari dia sendiri. Kalau misalkan dia mau, ya kita langsung. Oke, ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa tarung tinju ini merupakan sebuah upaya pengalihan terhadap kasus AQJ. Bagaimana komentar Al? Sebenarnya gimana ya? Kita gak pernah nyari masalah. Selalu dia yang dulu nyari masalah, jadi ya kita kepancing juga. Anda kepancing juga? Dan tanggapan bunda mengenai hal ini seperti apa? Tanggapan bunda ya orang kayak gitu ya didiemin aja. Didiemin aja. Apakah Al akan mengambil nasihat dari bunda dan lantas mendiamkan saja Farhat Abbas? Kalau misalkan dia masih ngoceh, kita gak bisa diem. Gak bisa diem ya? Dan apakah itu juga termasuk yang ayah anjurkan? Agar sebagai pria ini harus diselesaikan secara gentleman seperti yang dia beritakan sebelumnya? Ya namanya juga kita ngebela ayah ya, itu anak kecil. Anak ngebela apa-apanya kan itu wajar ya. Jadi gak disalahin. Oke mungkin sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana kondisi terkini daripada AQJ. Apakah dia sadar akan terjadinya suatu konflik diantara Anda semua dengan Farhat Abbas? Mungkin tahu ya. Dia tahu. Tahu mungkin. Kira-kira komentarnya AQJ seperti apa? Gak ada tanggapan. Gak ada tanggapan ya. Tapi kondisi kesehatannya sendiri saat ini bagaimana? Kondisi kesehatannya hari ini baru tadi check up. Kemungkinan bisa jalan. Kemungkinan bisa jalan. Baiklah. Dan sebenarnya ya Al, hal apa sih yang telah dikatakan atau dilakukan oleh Farhat Abbas yang membuat Anda semua begitu marah? Mungkin ada satu poin tertentu yang akhirnya membuat yang tadinya baik-baik saja, diam-diam saja kemudian meledak. Ya, mulai dari kasusnya Dul yang juga nyuruh ayah kawinin tujuh janda-janda korban. Itu kalau benar-benar kurang ajar. Dan semua komentarnya Farhat dilayangkan lewat Twitter. Apakah Al sudah bertemu dengan langsung Farhat Abbas semenjak pertikaian ini bermula? Belum pernah bertemu. Belum pernah bertemu. Sebelumnya juga pernah bertemu? Sebelum juga belum bertemu. Belum pernah. Kira-kira kalau bertemu dengan Farhat Abbas, apa yang ingin Anda sampaikan kepada dia? Apa ya? Nggak tahu. Anda sepertinya Al menunggu supaya mungkin ada sebuah respon yang lebih bersifat damai daripada Farhat Abbas. Mungkin seperti itu? Kita semua di sini kan damai itu kan indah. Jadi kita sebenarnya lebih pengen damai. Ya. Oke. Seandainya damai itu terjadi tentu sangat diharapkan. Tetapi apabila hal yang tidak diinginkan terjadi, yaitu kemudian. Hal ini bergulir dan benar-benar terjadi sebuah adu tinju di ring tinju. Persiapannya sudah sampai sejauh mana? Persiapan kita cuma baru diizin doang. Baru diizin doang. Ada beberapa langkah lagi kira-kira sampai hal itu bisa terjadi? Mungkin dua ya. Dua langkah lagi, kemudian tinju itu bisa terjadi. Tapi Farhat telah menghadirkan seorang petinju wanita. Bagaimana dong? Bagaimana cara untuk mengungkapkan kepada Farhat bahwa Anda justru ingin bertarung dengannya dan bukan dengan sang petinju wanita? Di sini kan kita membuktikan siapa yang laki-laki sebenarnya. Jadi kalau kita tinju sama wanita, kita juga malu. Karena dengan masalah laki-laki, juga masalah keluarga ku sama dia. Jadi ya nggak perlu bawa orang-orang. Oke, dan mungkin saya juga mengetahui bagaimana komentar daripada Bunda. Karena Bunda sendiri pernah ya bertemu dengan Farhat sebelumnya. Apakah ada upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan? Karena Bunda sebelumnya kata Al mengatakan agar didiemin saja. Kalau masalah itu nggak tahu. Nggak tahu ya? Dan sempat ada yang mengatakan, Farhat Abbas mengatakan bahwa Anda sempat membuat sebuah statement. Anda mengatakan bahwa Bunda mengatakan demikian. Kemudian Farhat Abbas mengatakan bahwa Anda bohong. Sempat mendengar komentar itu. Itu yang masalah ini, yang didiemin aja gitu. Kalau buat masalah itu, aku ada buktinya. Bunda ngomong kayak gitu. Kamu ada buktinya ya? Bagaimana rasanya dikatakan sebagai seorang pembohong? Ya aku sih kayak gitu biasa aja. Biarin dia kayak gimana urusinnya, biar dia sendiri. Oke. Dan mungkin Al tentunya kita menginginkan yang terbaik untuk kasus AQJ. Mungkin Al juga bisa memberikan sedikit pencerahan mengenai kelanjutan daripada kasus AQJ sendiri bagaimana. Tadi Anda katakan sudah di check up. Terus AQJ dikatakan sudah bisa jalan ya? Mungkin ya. Mungkin akan bisa jalan. Untuk kelanjutan kasusnya sendiri seperti apa dengan para keluarga korban? Kalau masalah dengan keluarga korban itu bukan urusanku, itu urusan ayah. Urusan ayah. Tapi Al sendiri pernah ya bertemu dengan mereka semua ya? Pernah. Pernah. Reaksi mereka terhadap Al dan Al sendiri bagaimana? Cuma pasrah. Cuma pasrah ya? Pasrah tapi tidak ada kebencian atau apapun terhadap Anda ya? Jadi memang akan diselesaikan secara keluargaan? Tidak, tidak ada masalah, tidak ada pencetan. Oke. Dan kira-kira bagaimana komentar Al mengenai hal ini? Justru yang pertama, yang pertama ngajak tinjau kan si Al sebenarnya. Oke. Kalau secara sifat sebenarnya yang lebih panasan siapa? Al atau Al? Al sih. Al yang lebih panasan. Jadi Al yang pertama kali membuat statement mengenai tinjau ini. Nah mungkin Al, apakah dia sempat menyesali membuat sebuah statement seperti itu? Atau justru dia malah semakin panah sekarang mendengar feedback daripada Farhad? Justru kalau misalkan dia masih ngoceh-ngoceh, dia makin semangat. Oh gitu? Makin semangat. Jadi semakin ngoceh, semakin semangat. Kira-kira ya, jika Farhad Abbas tengah menyaksikan tangan kita untuk saat ini, jika bisa terjadi suatu kedamaian, yang keluarga Al inginkan apa? Yang ayah inginkan apa? Kata-kata seperti apa? Yang ingin diutarakan agar tidak berlanjut permasalahan ini? Kata-kata ya? Kata-kata apa ya yang diharapkan? Tidak usah ganggu keluarga kita lagi. Tidak usah ganggu keluarga kita. Jadi jika Farhad Abbas tidak lagi memberikan statement-statement di Twitter yang bersifat mengintimidasi atau mengajak bertengkar, bagi Anda sudah cukup respon untuk tidak melanjutkan ya permasalahan ini. Oke. Dan kita masih mendapatkan banyak pertanyaan karena banyak sekali pemirsa insert investigasi yang memberikan pertanyaan melalui ad insert trans tv. Dan salah satu pertanyaan yang kita dapatkan adalah bagaimana persiapan menuju ring tinju? Tadi dikatakan sudah melayangkan surat untuk mendapatkan izin. Apakah bila ini terjadi, sudah dipersiapkan secara fisik? Terutama kita sudah siap dari dulu. Sudah siap dari dulu? Persiapannya seperti apa? Kita sudah les tinju dari dulu. Jadi kalau misalkan mau besok, mau apa-apa, kita sudah pasti siap. Oke. Dan sepertinya ada pertanyaan lagi dari pemirsa insert investigasi yang mengatakan bahwa sepertinya lebih banyak L yang proaktif untuk memberikan tanggapan terhadap tweet Farhad Abbas. Kalau kamu seliri, biasanya tanggapannya seperti apa di Twitter? Kalau aku itu orangnya nggak suka banyak ngomong, jadi aku langsung ingin membuktikan aja. Kamu langsung ingin membuktikan aja. Dan terakhir pertanyaan dari pemirsa insert investigasi, bagaimana dukungan dari masyarakat? Atau mungkin dukungan dari keluarga terdekat? Dari keluarga, dari teman-teman, dari masyarakat semua. Nggak ada yang ngedukung dia. Nggak ada yang ngedukung Farhad Abbas. Dan mereka sepertinya juga cukup mendukung bila kamu menghadapinya secara jantan. Banyak-banyak yang mendukung. Banyak yang mendukung seperti itu. Apa saja sih komentar yang Anda dengar dari para fans-fans Anda di Twitter? Atau jika saat bertemu? Kebanyakan itu orang bilang... Ya, kan orang bilang ya sabar, kita dukung semua gitu. Oke. Dan pemirsa, sepertinya tidak terduga di studio insert investigasi telah kehadiran Farhad Abbas. Di sini ini tidak direncanakan sebelumnya. Al, Anda mengatakan sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Farhad Abbas sebelumnya. Mas Farhad sebelumnya juga belum pernah bertemu dengan Al, ya? Oh, belum, 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 belum. Nah, ini sekarang Anda berdua bertatap muka. Biasanya hanya melalui Twitter. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Halo, pemirsa Indonesia. Kebetulan saya lagi acara di Infotemen. Kemudian saya dipanggil sini. Saya pikir, ya kalau memang silaturahmi sih nggak ada masalah. Ya, tapi memang kebetulan saya pakai sarung tinju juga ya. Jadi, jadi santai-santai aja. Kalau, karena ini masih anak kecil, kebetulan ibunya adalah clean saya. Dan mungkin beritanya tidak saya buat itu ya. Saya hanya mengingatkan, pakai bicara yang sopan, karena ini persoalan itu, bukan saya mau menanggapi anak kecil aja, tapi menurut saya, ya santai-santai aja lah gitu. Ya, Mas, sebenarnya kan kita tidak menginginkan sampai terjadinya ada suatu perseteruan. Dari Al dan El sendiri mengatakan, apabila ada kata-kata permohonan maaf atau kata-kata damai, hal ini bisa dilupakan. Kira-kira bagaimana tanggapan Mas Warhat? Apakah ingin dilanjutkan? Atau apakah dihentikan? Pertama, saya sebenarnya nggak ada masalah sama mereka-mereka ini ya. Nggak ada masalah. Cuma kan, di televisi kan selalu mengatakan menantang kita semua ya. Jadi menurut saya, kalau mereka siap mental, siap fisik sih, kalau memang tidak ada keberatan ya. Yang namanya juga olah rastaga tinju itu kan persahabatan ya. Persahabatan dan, bukan kayak peperangan tetap melampiskan emosi. Mungkin kebetulan orang tuanya aja mungkin salah persepsi. Oke. Mas, satu pertanyaan lagi. Katanya Anda justru menghadirkan seorang petinju wanita. Sementara Al dan El mengatakan, baiklah kalau ini bersifat sebuah olahraga sportif, inginnya bertarung langsung dengan Mas Farhat. Saya begini aja. Ini kan kebetulan di tempat ini. Kamu kan mengatakan bahwa saya mengacara bodoh, nggak laku, dan segala macam ya. Nah, jadikan permasalahan antara adiknya dia dengan masyarakat ya, terutama yang korban-korban nyawa ini ya. Jadi menurut saya, itu berbeda konteksnya gitu. Jadi kalau menurut saya, yang lebih layak berminta maaf itu adalah anak-anak kecil ini yang saya anggap berkata tidak sopan terhadap kita. Oke. Karena saya dengan ibunya ini ya, menurut saya, ibunya juga nggak menyangka bahwa anaknya akan berkata begitu. Oke, baiklah mungkin. Tapi saya berpikir positif aja, jadi saya anggap positif. Mungkin juga, El ini karena emosional aja, karena ya menurut saya, ya santai-santai aja lah. Oke, kita memang waktunya sangat singkat, tapi satu statement terakhir dari Al, apa komentar Anda? Soalnya sebenarnya mas Farhat sendiri mengatakan dia inginnya damai-damai saja sebenarnya. Ya, kita semua terserah. Gimana mau kelanjutannya? Ya, ya nggak, nggak. Oke, jadi mungkin akan kita bahas sesudah closing ya. Pemirsa, demikianlah Insert Investigasi secara eksklusif kami menghadirkan Al dan juga Farhat Abassi. Nadia Mulia, sampai jumpa dalam Insert Investigasi lainnya. Selamat sore. Terima kasih.